Jadi apa yang terjadi di kulit kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula atau manis-manis yang berlebihan, itu bikin kulit kita kering. Skincare yang diperlukan pada saat kalau Anda ingin kulit Anda, wajah Anda baik, cuma tiga sebenarnya. Misalnya kita udah kurang tidur, bekerja, terus olahraga lagi. Hati-hati olahraga. Olahraga itu. Bagaimana membuat kulit wajah menjadi lebih bercahaya, lebih kelihatan memantulkan cahaya, lebih kelihatan glowing, lebih kelihatan lebih sehat? Pertama sekali kita mesti ngerti lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup kita menentukan keadaan kesehatan kulit kita. Dari mulai pikiran kita, kemudian kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, dan stres yang kita dapatkan dalam sehari-hari. Kok bisa gitu ya? Dari pikiran kok bisa ke kulit ya? Bisa. Selain sekali kita dapat cerita dari orang kalau sedang jerawatan karena banyak pikiran, karena kurang tidur. Jadi dari lifestyle atau gaya hidup kita itu penting. Mulai dari pagi kita beraktifitas olahraga, kemudian bekerja siangnya kita makan, sore bekerja lagi, terus kita makan lagi, tidur. Itu menentukan kesehatan kulit kita. Jadi apa yang terjadi di kulit? Kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula atau manis-manis yang berlebihan, itu bikin kulit kita kering. Karena gula itu menarik cairan. Dia menarik cairan dari badan kita ke dalam pembuluh darah termasuk kulit. Kemudian apa yang terjadi pada saat kita stres berlebihan, kurang tidur? Terjadi reaksi peradangan di badan. Badan itu nggak suka kalau kita terlalu stres. Misalnya kita udah kurang tidur, bekerja, terus olahraga lagi. Hati-hati olahraga. Olahraga itu tidak bikin sehat, bikin stres badan. Jadi kalau orang bilang olahraga itu sehat, enggak. Coba bayangkan aja, Anda capek, kurang tidur, dan sampai rumah, paksa lagi olahraga. Stres berlebihan di badan kita bisa jadi kulit kita menjadi kemerahan. Malah menjadi jerawat atau radang di kulit kita. Bukan berarti olahraga jelek, saya nggak bilang olahraga jelek ya. Hanya dibuat seimbang saja. Jadi kalau memang pekerjaannya itu olahraga, ya lakukan olahraga. Karena itu memang pekerjaannya, tetapi harus tidur cukup. Kalau pekerjaan Anda bukan olahraga, Anda mencari uang bukan dari olahraga. Mencari nafkah bukan dari olahraga. Dari bekerja, olahraga itu dijadikan satu keseimbangan. Bekerja, olahraga, istirahat itu satu keseimbangan. Kalau Anda tersaat itu harus bekerja larut malam, sehingga Anda kurang tidur, dan besok harus bekerja lagi, Anda skip olahraganya. Justru Anda harus istirahat, karena Anda masih hutang istirahat. Belum lagi stres yang diterima dari pekerjaan. Pekerjaan dibawa pulang ke rumah, dipikirkan juga yang buat banyak stres yang diterima di badan, sehingga kita banyak radang diterima di tubuh kita. Nah kemudian setelah itu, skin care. Jadi pola hidup, kemudian skin care. Skin care yang diperlukan pada saat, kalau Anda ingin kulit Anda, wajah Anda baik, cuma tiga sebenarnya. Yang pertama facial wash, kemudian moisturizer, kemudian sunscreen. Cuma tiga ini. Ini mengatakan wajah yang sehat ya. Bukan kulit yang sehat, bukan kulit yang putih, bersinar, bebas flek. Bukan ya. Jadi pagi, kalau kulit Anda rasanya minyakan, berminyak, Anda boleh cuci wajah, tapi jangan terlalu banyak. Sabunnya cukup yang lembut saja. Yang soft atau yang lembut. Yang memberikan hidrasi, yang memberikan kelembapan. Kemudian setelah itu, Anda memakai moisturizer atau sunscreen yang ada moisturizer-nya. Kalau sore, setelah pulang bekerja, Anda wajib cuci wajah. Kalau Anda pakai makeup, Anda double cleansing. Kemudian berikan moisturizer. Nah moisturizer itu penting. Nah, salah satunya pelembap yang ini ya. Skin Tific Ceramide. Kelihatan nggak nih? Skin Tific Ceramide. Di sini ada 5x Ceramide. Ditulis di sini, Barrier Repair Moisture Gel. Ini adalah memperbaiki Skin Barrier. Di kulit kita, bagian atas itu ada fatty acid, ada ceramide. Dan juga ada Hyaluronic Acid. Kalau Hyaluronic Acid, itu dia menarik cairan di sekitar untuk menjaga kelembapan. Kalau Centella, dia untuk mengurangi peradangan. Isinya seperti ini ya. Sudah mau habis. Nah, seperti ini. Ya, langsung meresap dan memberikan kelembapan. Sintific ini, dia ini cocok buat kulit yang normal. Normal ke arah oil, berminyak. Normal iritasi, karena dia punya centella. Ke arah kering boleh, tapi normal ke arah kering boleh kombinasi. Jadi, kalau misalnya kulit Anda normal, atau berminyak, atau berjerawat, cocok pakai ini. Karena dia ada centellanya, mengurangi peradangan. Dan dia tidak terlalu berminyak di wajah. Tapi kalau kulit Anda kering, dehidrasi, menurut saya Anda harus pakai ini lebih banyak atau harus sering diulang. Karena dia nggak cukup buat melembabkan. Nah, tadi untuk kulit kering atau dehidrasi, kita juga mesti cek. Pada saat, satu saat, kita akan merasa satu skincare kita ini cocok buat kita. Tapi di saat lain, kita akan merasa skincare ini tidak cocok buat kita. Misalnya apa? Pada saat kulit di satu area, kita berada di situ, kemudian kita pindah di tempat lain, tiba-tiba kulit kita bermasalah. Kita bawa skincare yang sama. Dan nggak cukup. Ternyata di sana kelembabannya cukup tinggi. Atau lebih kering. Kelembabannya kurang. Atau di satu tempat yang sama, di satu area yang sama, di lokasi Anda yang sama, tiba-tiba udaranya berubah. Kelembabannya. Dan Anda harus minum lebih banyak. Jadi belum tentu salah skincare-nya. Pola hidup Anda, pola tidur. Kalau Anda makannya banyak, Anda akan susah minum banyak. Percayalah. Karena minum sedikit, aja ditahan sama tubuh. Tubuh itu pintar, dia nggak mau kekurangan cairan. Minum sedikit aja, ditahan buat tubuh. Apalagi kalau kita makan yang karbohidrat dan gula. Dia akan menarik cairan lebih banyak. Begitu Anda berat-beratnya turun, Anda akan keluar cairan lebih banyak juga. Sehingga Anda akan sering minum. Kalau Anda banyak makan, Anda akan kurang minum. Pertama, karena memang minum sedikit, dia akan ditahan sama tubuh. Tapi kalau minum Anda banyak juga, Anda susah mau makan. Karena minum Anda udah cukup banyak. Ini saya minum. Perhatikan jaga air itu paling tidak 2 liter sehari. Kalau Anda makannya banyak, pagi makan, siang, sore makan, Anda akan nggak susah dapetin 2 liter sehari. Tapi kalau Anda nggak banyak makan, makannya hanya mungkin 6 jam, mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore. Sisanya Anda berapa? Anda tidak makan, disisanya itu Anda akan, pasti akan banyak minum. Misalnya bangun pagi, Anda olahraga, Anda pasti minum. Pasti Anda banyak minum. Karena Anda tidak makan sarapan. Anda skip sarapan Anda. Kalau misalnya Anda kurang minum, dan udaranya saat itu kelembabannya masih kurang, sehingga kulit Anda kering. Yang tadinya, sintifik ini cocok buat Anda, belum tentu jadinya akan cocok. Bukan maksud saya, jadi nggak cocok, bukan, bukannya jadi bereaksi. Nggak. Jadi kurang melembabkan justru. Jadi Anda harus pakai, apply lagi, sering-sering pakai, sintifik. Anda bisa juga pakai, sebelum pakai pelembab, Anda pakai toner. Toner yang hydrating. Toner hydrating, semprot, kemudian Anda pakai pelembab. Toner hydrating sebenarnya nggak harus ya. Jadi Anda bisa pakai pelembab. Nah selain itu untuk melembabkan wajah, kita juga bisa memberikan hyaluronic acid dengan cara disuntikkan ke wajah, sehingga wajah Anda akan lebih lembab. Dan itu dilakukan diulang 3-6 bulan sekali. Tetapi itu harus dilakukan di klinik, dan bisa ada nyeri pada saat disuntikkan, bisa juga ada memar pada saat disuntikkan. Selain itu juga Anda bisa lakukan dengan cara memberikan lemak di badan Anda. Kalau Anda kulit yang cekung ya, kulit cekung, kering, dan ada yang mengisi atau merubah wajah Anda supaya lebih berisi, Anda sedot, lemaknya disuntikkan ke dalam. Jadi dia memberikan lemak ke dalam, ke wajah, kulit Anda jadi lebih penuh. Kulitnya akan lebih, yang tadinya keriputnya akan lebih ketarik, dan lemak di badan, lemak di bawah kulit, itu juga akan memberikan kelembapan di wajah. Tapi syaratnya kalau Anda ingin merubah, tapi kalau tidak ya nggak perlu. Cukup dengan gaya hidup yang sehat, rokok itu bikin inflamasi atau radang di badan kita, termasuk di kulit. Alkohol juga, karena gulanya tinggi. Kemudian hati-hati dengan buah-buahan. Anda boleh makan buah, buah itu bagus, buah itu enak, manis, menyenangkan, tetapi jadikan itu sebagai dessert atau penutup makan. Jangan dijadikan makanan utama. Setelah Anda makan, makanan-makanan yang memberikan kelembapan buat wajah Anda, yaitu makanan-makanan yang mengandung lemak, ikan, ayam, kemudian Anda boleh tambahkan sayur dan sedikit karbohidrat kalau Anda ingin. Sedikit karbohidrat, sedikit. Kemudian tutup dengan buah. Jangan banyak-banyak buah satu. Jangan banyak-banyak. Jangan tambahkan lagi gula dengan minuman-minuman kopi yang kopi-kopi kekinian. Nah, atau minum-minum minuman kekinian. Atau Anda ingin sekali minum kopi kekinian gitu ya. Jangan tambahkan lagi gula atau karbohidrat di menu Anda hari itu. Setelah Anda makan makanan lauk Anda, kemudian Anda minum itu, jangan tambahkan lagi nasi, kentang, jangan itu double. Gulanya akan double. Karena minuman yang itu saja sebenarnya melebihi kebutuhan gula Anda sehari-hari. Jadi minuman-minuman itu kan batas gula satu hari, satu hari, kebutuhan satu hari itu, di Indonesia itu 50 gram gula. Gula itu jangan lupa, bukan gula pasir saja. Sebenarnya dari nasi juga ada gulanya. Cuma kita suka tutup patah dengan nasi gitu. Padahal itu dia menyumbangkan gula. Gula itu yang kita makan kan ujungnya jadi gula di badan glukosa atau fructosa atau sucrosa. Kalau nasi bukan gula. Nasi itu masuk ke badan jadi gula, jadi glukosa. Jadi batasnya 50 gram gula sendok di Indonesia. Tapi kalau di WHO bisa cuma 30 gram. Nah kalau di minuman kekinian itu bisa sampai 100 gram. 100 gram itu berapa puluh sendok ya? Satu sendok itu kira-kira 5 gram. Empat gram atau lima gram. Jadi kalau 100 gram itu 20 sendok ya? 20 sendok gula dimasukkan ke dalam. Enak sih memang enak. Saya juga suka. Tapi ada harus tahu batasannya. Jadi kalau Anda mau minum yang seperti itu, jangan tambahkan lagi di hari itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.